Selanjutnya kita akan membahas tentang bullying Bullying dan cyberbullying Jadi bullying itu apa? Agresi yang dilakukan secara berulang dan bermaksud untuk menentang pihak lain Bullying dilakukan oleh orang yang memiliki power maupun status lebih tinggi dibandingkan dengan korban Korban bullying biasanya merasa tidak bahagia, tidak aman, dan mengalami penurunan hasil akademik Kesepian, menarik diri, dan terisolasi secara sosial Jadi bullying adalah sebuah fenomena yang kompleks Dan ini melibatkan beberapa faktor personal dan juga faktor situasional Dan bisa, dan faktornya itu juga berkaitan dengan bullying Seorang bullying atau yang melakukan agresi dan juga korban Jadi dari yang melakukan bullyingnya itu Beberapa hal yang mendorong ke arah bullying itu Callous attitudes Itu memang ada niat untuk melukai atau berperilaku kejam Dia memiliki niat untuk membuat orang lain menderita Biasanya orang ini high status Jadi dia memiliki status yang tinggi Atau dia bisa jadi memiliki Dia cukup dikagumi Atau memiliki karisma Bisa jadi dia berasal dari keluarga yang Mapan dan terpandang Dan ini juga berkaitan dengan high social intelligence Jadi dia adalah orang yang Pandai bergaul Dia memiliki banyak teman Dan dia bisa Dia sangat pandai dalam mempersepsikan pikiran orang lain Namun di sisi lain Bisa jadi bully ini memiliki kecemasan dan juga depresi Sehingga dia menggunakan bully Sebagai salah satu cara untuk mengelola perasaan negatif tersebut Bagi korban Biasanya korban bullying mereka adalah Mereka yang lonely atau tidak punya banyak teman Mereka cenderung withdrawn, suka menarik diri atau kaku Temannya sedikit Mereka tidak bahagia dan mereka tidak pandai Dalam bergaul dengan orang lain Sehingga sangat mudah menjadi target bullying Kemudian ada beberapa konteks yang memicu atau yang memfasilitasi bullying Lack of supervision in school or by parents Jadi ini orang tua dan juga sekolah Seolah-olah membiarkan atau tidak melakukan apa-apa ketika bullying terjadi Kemudian school atmosphere that condones bullying Yaitu lingkungan sekolah yang justru mereka mendukung bullying Entah gurunya atau sekolahnya mereka punya reputasi untuk mempertahankan budaya kekerasan Di dalam sekolahnya Atau bisa jadi mungkin guru mereka juga suka mengejek Anak-anak mungkin hidungnya pesek atau apalah Atau anak ini kok Diam aja Terus jadi gurunya sendiri itu dia Memberi label-label Kepada anak-anak Yang mungkin berbeda Atau tidak sesuai dengan harapannya Dan karena bullying Karena gurunya juga memfasilitasi itu Siswa-siswa juga seolah-olah menilai bahwa perilaku bullying itu bisa dibenarkan Kemudian terakhir unsafe communities Jadi bullying ini juga berkaitan dengan tempat tinggal Jadi biasanya seorang bully itu Mereka juga tinggal di tempat dimana Angka kejahatan di tempat tinggalnya itu sangat tinggi Banyak kekerasan yang terjadi Dan ini juga Atau mungkin Orang tua yang sering berantem Atau di dalam lingkungan mereka tinggal Ya sering terjadi Kejahatan lah Ini semuanya mempengaruhi bullying Ada beberapa upaya untuk mereduksi bullying Yaitu Untuk Mesupervisi perilaku anak di sekolah Atau memantau Memastikan bahwa perilaku bullying itu tidak terjadi Memberikan pelatihan pada guru Untuk mampu menyadari kejahatan bullying Dan menerapkan aturan terkait bullying Jadi Bisa jadi guru mereka belum Melihat ini sebagai Sebuah masalah Dan bisa jadi ya Karena gurunya juga Mendukung bullying Jadi ini berkaitan dengan tadi Situasi sekolah yang mendukung bullying Bisa jadi gurunya itu juga Secara implisit Secara tidak sadar dia Mendorong bullying Jadi pertama Perlu disadari bahwa Memang Bullying itu seperti ini Nah kemudian ketika Mereka bisa mengidentifikasi bullying Itu seperti apa Kemudian mereka mengerakkan aturan Terkait bullying Jadi bagaimana Kita bisa melakukan tindakan Yang tidak mengarah ke bullying Kemudian Menginformasikan kepada siswa Untuk segera menghubungi guru Jika melihat berlaku bullying Nah ini tentunya Kembali ke situasi sekolahnya Jadi Siswa juga Yang Terutama yang menjadi korban Mereka perlu diberikan sumber daya Atau arahan Apa yang harus dilakukan Ketika mereka menjadi korban bullying Dan Salah satunya yang bisa dilakukan Menginformasikan kepada siswa Untuk segera menghubungi guru Namun Sekali lagi Perlu saya tekankan bahwa Ini sangat berkanku kepada sekolahnya Ketika gurunya Bisa diandalkan Atau sistem sekolahnya itu memang Menaruh Perhatian yang besar pada bullying Dan mereka sudah bisa menghandle Atau bisa mengatasinya Ya Siswa yang melaporkan tersebut Mungkin mereka akan mendapatkan bantuan Namun jika Sekolah tersebut Belum ada Kesadaran Untuk menindak bullying Dan saya kira ini juga Bisa kurang efektif Kemudian untuk yang keempat Mengundang wali murid Untuk memberikan informasi terkait Bullying Jadi ini bagaimana kita Menyadari bahwa bullying ini Bukan hanya persoalan Di dalam sekolah Tapi juga wali murid Dilibatkan Sehingga ini Semacam usaha komunal Atau usaha Masyarakat Sebagai komunitas Orang tua Orang tua dan sekolah Bekerja sama Untuk sama-sama Menindak bullying Dan Penting juga Untuk menyadari bahwa Bullying bisa berdampak Sangat negatif Kepada psikologis Korbannya Dan karena itu Maka Perlu adanya Jasa counseling Bagi pelaku Dan juga korban bullying Bagi pelaku Bisa jadi Mereka adalah Tipe-tipe orang Yang memiliki Hostility Hostility Attribution Bias Jadi mereka Sangat mudah Mempersepsikan Stimulus netral Sebagai Hal yang Mengancam Sehingga mereka Melakukan agresi Atau bullying Atau bisa jadi Mereka memiliki masalah Untuknya kita Menyukupkan bahwa Ini bisa jadi Karena ada Kecemasan Atau depresi Atau mungkin Ada masalah di rumah Jadi pelaku juga Mungkin adalah Korban dari bullying Jadi Counseling bagi pelaku Juga perlu Dan korban bullying Juga Perlu Untuk mendapatkan Penanganan Dan Mempersiapkan program Prevensi bullying Jadi ini kembali Melibatkan sekolah Dan masyarakat Untuk melakukan Sebuah program Prevensi bullying Di Bukunya Brandstorm Dia mencontohkan Ada penelitian Bagaimana Menggunakan Sebuah Tokoh yang Karismatik Atau Social reference Social reference Tokoh Tokoh dalam sekolah Dan bagaimana Tokoh tersebut Dia mempromosikan Pesan-pesan Anti bullying Dan anti agresi Dan dengan adanya Tokoh ini Atau Agent of change ini Itu mampu Mengurangi bullying Jadi pendekatan Norma Jadi bagaimana Sebuah Tokoh yang Karismatik Karena dia adalah Salah satu Apa ya Dia adalah Satu Tokoh yang Berperan dalam Bentuk norma Di dalam Lingkungan sekolah Itu Kemudian ketika Dia memang Mempromosikan norma Norma itu Itu bisa Mengurangi Mengurangi bullying Kemudian ada Workplace aggression Jadi Bullying Tidak hanya terjadi Di sekolah Tapi di tempat kerja Juga terjadi Dan ini ada Motivasi untuk Membuat Orang lain Menderita Di dalam Konteks kerja Jadi Salah satu Contohnya Yang cukup Mengagetkan Dan Shocking Itu Ada Ini berkaitan dengan Sebuah David Burke Pada tahun 187 Dia adalah Agen tiket Untuk Pesawat US Air Dan dia Dipecat Oleh perusahaannya Dia minta Untuk dikasih Kesempatan kedua Untuk Bekerja lagi Namun Karena ditolak Dia Kemudian Memutuskan Untuk Balas dengang Dan Sejak ekstrim Dia Naik Ke pesawat Yang Bertujuan Ke San Francisco Dan Dia Bisa Mendapatkan Pistol Jadi Entah gimana Caranya Somehow He managed Entah gimana Dia Mungkin karena Dia udah Ngerti peraturan Atau Dia udah Dia udah Ngerti sistem Dan ini Mungkin tahun 187 Mungkin saat itu Belum terlalu ketat Jadi dia Bisa Memasukkan Pistol Kedalam pesawatnya Dan Tidak lama Setelah Pesawat itu Mulai terbang Dia mulai Menembaki Crew members Para staff Staff Pramugari Dan Dia juga Menembak Pilot Dan co-pilot Sehingga pesawat Jatuh Menabrak Dan membunuh 43 orang Yang tidak bersalah Dia juga Meninggalkan Sebuah Surat Kepada Supervisor Yang Ternyata Dia Tidak Meninggal Dan Tulisannya I ask for something Inci Jadi saya Meminta Keringanan Untuk Keluarga saya Ingat Karena saya Tidak mendapatkan Kamu juga Tidak akan Mendapatkannya Nah Ini adalah Sebuah contoh Yang sangat Ekstrim Bagaimana Agresi Bisa terjadi Di Tempat kerja Namun Ada beberapa Hal yang perlu Dilihat Dalam Workplace Aggression Jadi ini Membutuhkan Proses yang Cukup Detail Juga Jadi ketika Orang itu Mau melukai Orang lain Atau Mau Lakukan Agresi Di tempat Bekerja Dia mempertimbangkan Beberapa hal Dia mempertimbangkan Sejauh mana Korban Akan dilukai Atau Sejauh mana Ini akan membuat Korban Menderita Yang disini Dikatakan Benefits Benefits Dalam prospektif Pelaku agresi Namun juga Cost Jadi Apa harga Yang harus dibayar Dan costnya disini Konteksnya adalah Apakah Aggressor itu Bisa ketahuan Intinya itu Nah Ketika Harm Dan Ketika Penderitaan Yang dimunculkan Atau Penderitaan Yang Sebagai Hasil dari Agresi itu Tinggi Dan costnya Low Atau kemungkinan Untuk ketahuan Adalah rendah Makanya Maka ini Akan memfasilitasi Perilaku agresi Sementara Ketika Penderitaan Sebagai Akibat Dari agresi Rendah Namun Kemungkinan Untuk dia Ketahuan Sangat tinggi Ini akan Menurunkan Niat Untuk melakukan Agresi Jadi Itu Beberapa hal Yang dipertimbangkan Dalam Workplace Aggression Dan Kalau tadi Contohnya ekstrim Mungkin Contoh yang Tidak ekstrim Mungkin Ada karyawan Yang bermusuhan Di sebuah Perusahaan IT Atau Apa Atau Di perusahaan Sekarang Semuanya Menggunakan Komputer Laptop Sebagai Alat Untuk Bekerja Bisa jadi Dia kayak Menghacking Laptop Atau CPU Rekan kerjanya Yang Dimusuhi Mungkin Karena dia Adalah Hacker Dan dia Memiliki Power Yang lebih Sehingga Korbannya Komputernya Dihab Sehingga Gak Bisa Bekerja Dan Kemudian Orang Kan Juga Gak Tahu Siapa Yang Melakukan Itu Atau Dia Menembarkan Virus Ketika Si Bullying Itu Dia Melihat Bahwa Dia Bisa Melakukan Itu Tanpa Ketahuan Bisa Jadi Karena Dia Sudah Advanced Dalam IT Sehingga Dia Melakukan Agresi Bentuk Agresi Itu Gak Ketahuan Dan Penderitaan Yang Ditimbulkan Mungkin Virusnya Itu Menghapus Semua File-file Yang Penting Dari Orang Tersebut Dia Akan Merasa Sangat Puas Jadi Pelakunya Itu Jadi Harm Done Is High Pekerjaan Orang Itu Pekerjaan Korban Itu Jadi Sangat Terhambat Dan File-file Hilang Cost Are Low Dia Menyebarkan Virus Atau Hacking Dan Dia Sudah Membuat Strategi Agar Tidak Ketahuan Cost Are Lo Sehingga Dia Lebih Mungkin Melakukan Agresi Itu Di Dalam Kerjaan Ada Beberapa Contoh Lain Misalnya Menyebarkan Rumah Negatif Memindahkan Alat Kerja Dengan Tujuan Menghalangi Kinerja Atau Merusak Property Personal Tadi Contohnya Merusak Property Personal Misalnya Dengan Menyebarkan Virus Alasan Melakukan Berpikir Diperlakukan Secara Tidak Adil Dirugikan Oleh Rekan Kerja Jadi Misalnya Contoh Yang Sebelumnya Berpikir Diperlakukan Secara Tidak Adil Dia Minta Kesempatan Si David Burke Dia Minta Kesempatan Kedua Karena Dia Butuh Untuk Mendukung Keluarganya Namun Dia Tidak Mendapatkan Itu Dan Kemudian Dia Melakukan Balas Dendam Dan Kemudian Kita Akan Membahas Tentang Prevensi Dan Kontrol Umum Dilakukan Untuk Mengendalikan Perilaku Agresi Adalah Punishment Atau Menghukum Orang Umumnya Kita Masukkan Pelaku Kejahatan Kedalam Penjara Ini adalah Sebuah Contoh Punishment Nah Individu Yang Melakukan Perilaku Tidak Pantas Maka Harus Dihukum Dan Ada Beberapa Alasan Kenapa Ini Terjadi Karena Ada Keyakinan Bahwa Hukuman Ini Memang Pantas Dilakukan Dan Keyakinan Dalam Masyarakat Adalah Bahwa Ketika Misalnya Kamu Membunuh Satu Nyawa Ya Harga Yang harus Dibayar Adalah Nyawa Atau Misalnya Satu Tangan Itu Harus Dibayar Dengan Satu Tangan Atau An eye For An eye Nah Kemudian Ada Alasan Kenapa Kok Punishment Itu Juga Didorong Adalah Mencegah Pengulangan Perilaku Agresi Jadi Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaku Agresi Atau Pelaku Kejahatan Ada Kecenderungan Mereka Akan Melakukannya Lagi Jadi Misalnya Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ketika Orang Ini Mereka Sudah 10 Tahun Atau Berapa Tahun Di Penjara Kemudian Mereka Keluar Mereka Melakukan Itu Lagi Dan Ini Tidak Ini Bukan Rare Case Jadi Ini Memang Umum Terjadi Orang Yang Agresi Mungkin Secara Biologis Dan Secara Cenderung Melakukan Perilaku Perilaku Agresif Sehingga Untuk Menjaga Pengulangan Perilaku Agresi Dan Menjaga Masyarakat Punishment Ini Dilakukan Kemudian Yang Terakhir Memindahkan Orang Berbahaya Dari Masyarakat Jadi Ini Berkaitan Yang Tadi Jadi Orang Orang Tersebut Karena Mereka Berbahaya Ya Kesebaiknya Dipindahkan Dan Dimasuk Penjara Namun Bagaimana Punishment Yang Efektif Menurut Buku Dari Menurut Penelitian Menyatakan Bahwa Punishment Harus Cepat Jadi Misalnya Kejadian Kapan Pembunuh Pembunuhannya Dilakukan Kapan Hukumannya Harus Tidak Tidak Lambat Atau Harus Segera Dilakukan Pasti Kuat Dan Pantas Diterima Oleh Pelaku Jadi Ini Agak Susah Kadang-kadang Susah Dipenuhi Pertama Cepat Jadi Misalnya Seseorang Terlibat Dalam Pembunuhan Misalnya Dia adalah Seseorang Yang terkenal Mungkin Salah satu Contohnya Kayak Kasus OJ Simpson Dia Diduga Kuat Membunuh Istrinya Dan Karena Dia adalah Seorang Kayak Tokoh Yang Tokoh Yang Terkenal Dia juga Memiliki Kekayaan Jadi Dia Bisa Bisa Mendapatkan Pengacara-pengacara Yang hebat Untuk mendukung Kasus Dia Dan Kemudian Dia itu Karena Dia memiliki Pengacara yang hebat Itu bisa Menunda Prosesnya Jadi Apa Karena Pembelaannya Sangat kuat Sehingga Juri mereka Ragu Apakah Dia Membunuh Jadi Karena Ada Proses Hukum Itu Memperlambat Pemberian Hukuman Kepada Seorang Pelaku Kemudian Pasti Ini berkaitan Dengan Hukum Apakah Orang Yang melakukan Kejahatan Pasti Di Hukum Kalau misalnya Dalam Kasusnya Di Amerika Ada Bias Bahwa Ada Kecederungan Ketika Yang melakukan Kejahatan Adalah Orang Kulit Hitam Punishment Diberikan Secara Lebih Pasti Namun Ketika Hukuman Itu Diberikan Kepada Orang Kulit Putih Yang Mungkin Dia Punya Reputasi Yang Bagus Nah Ini Hukum Jadi Lebih Lebih Tidak Lebih Uncertain Kurang Pasti Hukum 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 Apakah Setimpal Dengan Yang Dia Lakukan Sehingga Ada Efek Cerah Dan Pantes Diterima Oleh Pelaku Jadi Bisa Jadi Hukuman Yang Diberikan Dia Merasa Bahwa Tidak Dibenarkan Misalnya Dia Melakukan Agresi Itu Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Nah Ketika Itu Terjadi Berarti Hukum Tidak Adil Dan Mungkin Ini Akan Membuat Orang Malah Semakin Marah Dan Semakin Terdorong Untuk Lakukan Agresi Yang Kedua Adalah Regulasi Diri Jadi Regulasi Diri Dibutuhkan Untuk Mengatur Kapasitas Mengontrol Perlaku Diri Termasuk Di Anaknya Agresi Jadi Ini adalah Kemampuan Untuk Menahan Diri Intinya Mengatur Emosi Jadi Individu Yang Memiliki Perlaku Positif Mengenai Regulasi Emosi Mengenai Perlaku Agresi Jadi Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Mereka Menilai Bahwa Regulasi Diri Sangat Penting Misalnya Dalam Agama Kita Didorong Untuk Menahan Diri Untuk Bersabar Saya Kira Semua Agama Mereka Memiliki Dorong Memiliki Menaruh Nilai Positif Kepada Usaha Untuk Menahan Diri Dengan Kepuasa Dengan Nyepi Dengan Berdoa Jadi Tidak Langsung Mengikuti Emosi Marah Kita Atau Langsung Melakukan Kekerasan Dan Ketika Kita Memilai Ini Sebagai Sebuah Hal Yang Positif Ini Kita Kita Apa Kita Lebih Cenderung Untuk Menilai Bahwa Agresi Itu Tidak 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 Baik Ada Juga Cara Yang Lain Misalnya Kita Memikirkan Tentang Hal-hal Yang Pro Sosial Jadi Ini Pentingnya Exposure Kita Terpapar Dengan Informasi Atau Lingkungan Yang Saling Membantu Membantu Orang Lain Yang Positif Dan Yang Tidak Selalu Mendukung Kekerasan Jadi Ini Kembali Ke Lingkungan Kalau Misalnya Kebetulan Orang tersebut Dia Tumbuh Besar Di Sebuah Lingkungan Yang Disitu Sering Terjadi Penembakan Atau Perkelahian Antara Pelajar Hal itu Bisa Mendukung Agresi Tapi Kalau Misalnya Lingkungan Dia Itu Memang Religious Sering Untuk Membantu Orang Dan Juga Membatasi Diri Atau Menahan Diri Melakukan Regulasi Diri Dia Akan Lebih Mudah Untuk Regulasi Emosinya Atau Mengendalikan Tindakan Agresif Kemudian Ada Ketiga Itu Katarsis Jadi Individu Melampiaskan Kemaraan Dengan Cara Yang Tidak Berbahaya Jadi Intinya Itu Emosinya Dituruti Tapi Kita Tidak Langsung Menyerang Orang Tapi Itu Kita Mungkin Kita Mukul Bantal Atau Kita Teriak Ini Sebuah Bentuk Katarsis Dan Melakukan Katarsis Dapat Membuat Orang Merasa Lebih Baik Namun Ini Hanya Berlaku Sementara Jadi Penelitian Menunjukkan Bahwa Katarsis Bukan Sebuah Yang Efektif Untuk Mengurangi Agresi Dan Karena Ini Kayak Seolah-olah Mendukung Berlaku Agresi Bisa Jadi Orang Selalu Memikirkan Tentang Agresi Namun Ini Membuat Orang Lebih Baik Jadi Rasanya Ketika Teriak Kita Tidak Bisa Menyerang Orang Ketika Teriak Itu Membuat Kita Lebih Baik Jadi Efektif Katarsis Dalam Mengurangi Agresi Sangat Terbatas Kemudian Mereduksi Agresi Melalui Pemilik Kira Non Agresi Jadi Ini Salah Satu Contoh Untuk Mereduksi Agresi Adalah Dengan Memikirkan Merasakan Sesuatu Yang Berkebalikan Dengan Agresi Contohnya Humor Perasaan Empati Mengalihkan Topik Pembicaraan Mengalihkan Fokus Dari Agresi Sekian Terima Kasi